Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zarmad Enjoy your mathematics Bagi teman-teman semua yang menonton video ini Silahkan klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, teman-teman telah men-support channel ini Untuk upload video-video selanjutnya Oke, kita lanjutkan pembahasan soal simak UI 2019 Bagian matematika IPA Oke, langsung aja nomor 15 Jika fx sama dengan 2x min 3x pangkat 2 per 3 Dengan batas x-nya itu min 1 dan 3 Antara min 1 dan 3 Maka, oke teman-teman Untuk mencari nilai minimum, maksimum Serta f itu naik atau turun Kita menggunakan konsep turunan ya Nah, fx-nya itu sama dengan 2x min 3x pangkat 2 per 3 Itu kita turunkan jadi 2x kita turunkan jadi 2 Nah, ini jadi 3 dikali 2 per 3 ya Jadi 2x pangkat min 1 per 3 Nah, itu harus sama dengan 0 Untuk mencari nilai minimum Atau maksimumnya Nah, kalau Oke, gini nih Untuk mencari nilai minimum dan maksimum itu Kita cari dengan Turunan fx itu harus sama dengan 0 Nah, untuk mencari Fungsinya itu naik atau turun Kalau naik itu turunan fungsinya lebih dari 0 Dan kalau fungsinya turun itu kurang dari 0 Oke Nah, kita cari dulu ya yang nilai minimum Yaitu yang sama dengan 0 Nah, berarti ini bisa kita tulis 2 min 2 per x Pangkat 1 per 3 Sama dengan 0 2 x 1 per 3 min 2 x 1 per 3 ya Sama dengan 0 Nah, berarti x-nya itu ada yang sama dengan 1 Dan x-nya ada yang sama dengan 0 Ini katakanlah x2 Ini katakanlah x1 Nah, dari sini teman-teman Kita buat dulu Daerah penyelesaiannya Ada yang 1 Dan 0 ya Nah, batas x-nya katanya itu 3 dan Min 1 Tadi itu Antara 0 dan 1 itu Negatif ya teman-teman Nah Dari mana negatif Kita coba aja ke sini ya Nah Itu negatif Nah, ini negatif Pasti ini positif Ini juga Positif Nah Kita tinggal cek Pernyataan 1 Nilai minimum f adalah Min 5 Nah Nah Berarti Kita tinggal masukin ke Fx-nya gitu ya Kita tulis di slide selanjutnya Tadi itu ada F Min 1 0 1 3 ya Min 1 F 0 F1 Dan F 3 Oke Min 1 Kita masukin ke Fx-nya ya Jadi Min 2 Min 2 Dan Min 3 2 Min 3 Sementara Min 5 Nah Kalau kita masukin 0 Oke Kesini aja ya Jadi 0 ya teman-teman Coba aja kesini Ya ya 0 teman-teman Oke Kalau kita masukin 1 Berarti jadi 2 Min 3 Itu Min 1 Kalau kita masukin 3 Jadi 6 Min 3 Akar 3 dari 9 Nah Akar 3 dari 9 Itu kurang lebih Kurang lebih 2 Nah 2 dikali 3 6 Jadi Ini itu kurang lebih Sekitaran 0 Kurang lebih 0 Nah Berarti nilai minimum Yang pasti Itu yang Min 5 Teman-teman Jadi Untuk Pernyataan 1 Itu betul Nah Nilai minimum Itu tadi Min 5 Itu diperoleh Saat X-nya itu Semenengan Min 1 Betul ya teman-teman Saat X-nya itu Min 1 Nah Kemudian Fungsinya Naik Pada interval Min 1,0 Atau 1,3 Nah Kalau fungsinya Naik itu Turunan Fx-nya itu Harus Lebih Lebih Besar Dari 0 Yaitu Positif Nah Berarti ini Katanya itu Interval Min 1,0 Dan 1,3 Berarti betul ya Teman-teman Pernyataan 1 sama 2 Tadi betul 3 betul Turun Pada interval 0,1 Kalau turun itu Turunan Fx-nya Kurang dari 0 Nah Kurang dari 0 Berarti Negatif Teman-teman Nah Itu ada di interval 0,1 Berarti benar juga ya Teman-teman Nah berarti 1,2,3,4 Itu betul 2,3,4 Itu Benar ya Teman-teman Berarti Opsinya Adalah yang Yang E Oke teman-teman Segitu dulu Pembahasan untuk Nomor 15 Silahkan teman-teman Tonton video Selanjutnya Terima kasih